Pemirsa gelar terbuka terbatas untuk menuntaskan kasus dugaan penilisan agama oleh Basuki Cahaypurnama merupakan terobosan. Langkah ini sebenarnya bisa ditiru Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus alih lahan rumah sakit sumber waras. Berbagai petunjuk mengarah adanya persekongkolan. Menurut sejumlah sumber, hukum progresif adalah terobosan agar hukum dapat lebih bermanfaat. Salah satu bentuknya adalah gelar terbuka dan terbatas yang dilakukan polisi untuk menuntaskan kasus Basuki Cahaypurnama. Perintah Pak Presiden itu transparan terbuka. Saya minta kemarin untuk dibuka, terbuka, biar nggak ada sakwasangka. Sebenarnya langkah itu dapat juga ditiru oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dalam kasus alih lahan rumah sakit sumber waras, sikap KPK terhadap Basuki Cahaypurnama sudah menimbulkan sakwasangka. Pasalnya berbagai petunjuk sudah menggambarkan adanya persekongkolan dalam kasus itu. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan sudah menyatakan potensi kerugian negara dalam alih lahan rumah sakit sumber waras. Kita menyebutnya kerugian negara. Kesimpulan akhir dari penyelidikan kasus sumber waras adalah tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana korupsi. Lantas, bila BPK, KPK, dan AHOK berbeda sikap, siapakah yang kira-kira berkata jujur kepada rakyat? Nah, eksekutif kan mendesak terus. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Istilahnya itu barter tadi belas mangka. UPS Skinner Printer itu 800 miliar, sebagian tanah rumah sakit sumber waras itu adalah 800 miliar. Itulah sebabnya, bagi banyak pihak, kali ini KPK diharapkan berbesar hati untuk mengiru polisi. Dengan cara melakukan gelar perkara terbuka untuk mengungkap siapakah yang sebenarnya berbohok kepada rakyat. Biar nggak ada sakwasangkah. Tim Liputan MNC Media melaporkan.